Fakta selanjutnya, dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih terus diselidiki KPK. Di Makassar, Sulawesi Selatan, tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi milik Menteri Pertanian. Sementara itu, Menko Polhuka, Mahfud MD melontarkan bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka. Inilah rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan yang digeledah KPK. Proses penggeledahan berlangsung tertutup. Pintu pagar dan area di dalam rumah pribadi milik SYL dijaga ketat sejumlah polisi. Jurubicara KPK membenarkan bahwa penyidik terus lakukan penggeledahan di sejumlah tempat, termasuk di Makassar terkait dugaan korupsi di Kementar. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menemukan sejumlah dokumen yang diduga terkait kasus korupsi. Kemarin sampai tadi malam, tim penyidik KPK kembali melanjutkan proses penggeledahan di salah satu rumah staff dari Menteri Pertanian yang terletak di Jakarta, Jakarta Selatan. Dan dari penggeledahan ini, tim menemukan dokumen yang terkait dengan perkara yang berikutnya akan disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara. Sedangkan untuk kegiatan hari ini, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasi yang kami peroleh kegiatan masih berlangsung, sehingga ketika nanti proses seluruh penggeledahan yang selesai, pasti kami akan sampaikan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengkonfirmasi, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposnya itu kan sudah lama di tahun tersangkanya, tapi resminya tersangkanya itu ya sudah dikeluarkan lah. Bapak Pak Pak Tersangka? Nanti tanya ke sana saja. Sejumlah bukti telah terkumpul kuat, tapi masih dianalisa. Termasuk temuan 12 senjata api di rumah Dinas Syahrul Yassin Limpo, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan Pekan lalu. Isan Sori, Prayuda melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton!